Pemirsa perjuangan tenaga medis dari Puskesmas Alpaputih berikan pengobatan bagi warga pegunungan. Menempu perjalanan 35 km selama 11 jam untuk dapat menjangkau desa-desa pegunungan. Sejumlah risiko dihadang dari jalan rusak, kendaraan ditandu hingga terjatuh dari kendaraan. Beginilah perjuangan tenaga kesehatan dari Puskesmas Alpaputih kebupaten Seram bagian barat Maluku dalam melakukan pelayanan kesehatan di desa pegunungan. Kendaraan roda dua mereka harus ditandu dari kubangan lumpur di jalan yang belum memiliki aspal ini untuk sampai ke sejumlah desa di pegunungan Alpaputih. Langkah ini dilakukan guna memberikan pelayanan medis ke desa huku kecil dan abyo yang cukup jauh dari pusat kota. Untuk sampai ke desa ini, para petugas medis harus menempu perjalanan sejauh 35 km dengan waktu tempu selama 11 jam. Mereka berjalan sejak pagi hari dan tiba sore hari di desa tersebut dengan menerjang berbagai risiko di jalan. Tak sedikit dari mereka harus terjatuh dari kendaraan serta harus menandu kendaraan mereka melewati jalan yang berlumpur. Layanan medis meliputi pengobatan gratis, pemeriksaan ibu hamil, screening PTM, imunisasi hingga pemberian vaksin polio bagi balita pedalaman. Selama pemberian obat gratis, tenaga medis ini bahkan harus bermalam di desa pegunungan agar seluruh warga pedalaman dapat pengobatan secara maksimal. Kalau kami berangkat dari jam 8 pagi, kami biasanya tiba-tiba jam 4 sore karena terkendala jalan yang rusak, ada jalan yang banyak lubangnya, motor yang mati, ada juga yang jatuh. Jadi kami harus jatuh, bangun lagi demi pelayanan kesehatan. Itulah tugas tanggung jawab kami yang kami lakukan dari bulan ke bulan atau setiap bulannya kami harus melakukan pelayanan kesehatan ke daerah pegunungan. Layanan kesehatan di wilayah desa pegunungan memiliki medan yang sangat sulit. Petugas harus bercipaku dengan kondisi jalan rusak. Setidaknya, ada 5 desa di pegunungan ini belum memiliki jalan raya beraspal. Akses hanya bisa dilintasi ke darah Aroda 2 dengan kondisi tanpa aspal. Namun jika musim penghujan, jalan ini menjadi sulit dilewati. Warga kini merindukan pembangunan jalan raya yang layak agar akses untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan ekonomi dapat berjalan lancar seperti daerah lainnya. Dari Seram Bagian Barat, Manuku, Etwa Rukua, Jurnalis NTV melaporkan.